Hai hai guys welcome back to my channel Hi guys welcome back to my channel youtube flow with the squad Guys mohon banget ya di video kali ini tuh akan berbeda dengan video-video biasa Maminya nggak boleh ngomong ini dede ini dede pake ini serial sari lah tuh so jadi di video kali itu akan berbeda dengan video-video sebelumnya karena di video kali itu aku mau sharing aja sebenarnya dan tujuan aku bikin video kali ini tuh untuk mendokumentasikan untuk pribadi aku aja sebenarnya untuk kenangan aku kenapa aku bilang kayak gini deng 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 jarang-jarang aku menampilkan diri di kamera baru kali ini aku memberanikan diri Oke jadi aku sekarang tuh lagi siap-siap aku mau deh siap jadi aku lagi siap-siap ini tuh mau pergi ke dokter gigi aku mau melakukan perawatan gigi gitu guys berupa pasang behel dan aku mau ngasih tau sama kalian kenapa aku juga jarang banget jarang banget nggak tuh deh kami nge-plog dulu atu dek bah Allah Hai Allah mana isinya mikrofon enggak dipinggal loh sayang dedek tuh selalu dibawa kemana-mana juga beginilah repotnya jadi seperti inilah guys repotnya kalau punya baby mau nge-vlog ya begini mau pergi ya riwe begini memang udah khasnya udah pakai sepatunya tolong ngambilin yang sepatunya yang itu yang pentopel itu loh pakai dulu sepatunya biar kece yee udah siap mari kita let's go hai guys ketemu lagi sama aku Mami OI by the way karena kebetulan jadwal pemasangan behal gigi aku tuh jam 3 sore jadi aku hampir dulu ke rumah makan di yang sini dan kebetulan aku juga emang belum makan sini aku lagi makan dulu di di koki Sunda makanannya khas-khas Sunda gitu biar satu selera sama ini aku gitu guys tapi aku tuh belah-belah banget ini yang ngomong tadinya mau makan petek tapi lupa mau pas takut gua jadi aku tuh mau puas-puasin dulu makan takut nanti beneran sakit nggak bisa makan panas eh mula 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 Hai memang hai 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 silupa ganti gantengnya dulu gimana gantengnya deh ngambil daging sapi deh deh kilonya berapa kilonya semua sangat lewas kalau tadi waktu di rumah karena melihatnya pakai kamera depan ya guys kalau sekarang dari kamera belakang tuh kelihatan banget struktur gigi aku tuh bener-bener berantakan banget jadi aku yang pede banget buat infram di kamera kalian lihat ya ya kan jadi itu salah satu alasan kenapa aku tidak banget infram kalau lagi nge-vlog jadi cuman kucing-kucing doang itu yang dilihatin jadi anggap aja video ini tuh untuk dokumentasi pribadi aku untuk kenangan-kenangan gitu loh jadi bisa kalian lihat nanti before dan afternya tuh setelah aku pakai behal dan sebelum pakai behal dan bisa kan ya kan bener-bener kan jadi kalau seseorang punya rasa insecure itu sebenarnya itu hal yang mau jelasin manusiawi banget katanya kayak aku gitu dan bagaimana dari zaman gadis gitu ya aku tuh di behal tuh kenapa baru sekarang baru menyadari ini enggak bagus banget udah apa-apa sampai kelihatan banget kalau dari belakang kan senyumnya jelek kan nah terus udah on terus waktu jaman aku masih gadis itu aku tuh mikirnya ah bodo amat gue lakuin sama laki gitu kan gue cantik badannya juga bagus itu ah bodo amat nggak usah perawakan eh nggak boleh tahu punya pencipt kayak gitu berasa banget sama aku sekarang udah usia 35 ini berasa banget menyiangin diri sendiri itu penting guys harus mulai memperhatikan memperhatikan segalanya untuk diri sendiri itu penting gila udah tua begini udah berasa kau senyum ku tuh jelek banget gitu baru mikir kalau banyak itu ternyata penting gitu ya jadi ini buat teman-teman semuanya kalau misalkan gigi kalian beratakan jangan lupuk takut di behal oke oh diapain Pak Tommy diberantakin ya nangis dia ini nggak apa-apakan ya inframenya oke deg-degan aku rambutnya boleh di belakang sini oh boleh gini gini ya oke senyum apa gimana oh relax aja aduh duk boleh-boleh senyum apa gimana dok ini tuh sebelum sebelum mulai pengerjaan mau ada aku tanyakan dulu ini tuh aku kan support spiel-spiel juga seperti yang nyari tahu juga kan apa mereka yang sebelumnya dokter bilang itu itu deket damon bukan oh bukan jadi oh gitu aku pikir damon jadi ini breketnya lebih bagus dari damon apa oh kalau yang itu gigi gitu buat ngaitinnya apa enggak ditusukin ke gusi buat ngaitinnya katanya berarti ini nggak ada tusuk-tusukan gitu kan cuman pasang aja kan gigi doang enggak aku lah kalau gitu kayak yang merenggitannya tanpa dipakaikan 10 pagi ya jadi tergantung kasus itu tidak selesai oh gitu enggak ya enggak kan ya aku cuman ini aja sama ini sendiri tapi ini tuh kan selain selain dilurusin nanti bisa juga ke dalam juga kan oh gitu oh gitu oke deh kalau kita okay weaker i okay so Terima kasih. 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 Terima kasih.